Halo, aku Rachel Fenya, dan ini adalah segmen serba pertama. Kemarin itu adalah casting pertama aku, dan aku worth ya rasanya. Kayak agak aneh aja gitu, suruh marah-marah, gak ada lawan mainnya gitu. Jadi, agak aneh aja, karena kan gak pernah belajar sebelumnya. Jadi kayak, kadang pas lagi coba untuk acting, sambil ngelirik-lirik gitu, bener gak sih gue? Tapi ya, ketika berangkat itu alat digerikan juga? Bukan lagi, itu yang paling deg-degan itu pas casting. Karena gak pernah sebelumnya gitu ya, jadi pas, selanjutnya pas main, pas syuting, pas ketemu sama pemain lain, ya tetap nervous, tapi gak se-nerves casting. Sebenernya temen aku yang bener-bener deket sampai cerita-cerita tuh yang main film tuh paling cuma ada dua atau tiga orang ya. Karena aku sebagai content creator, rata-rata ya temen aku content creator juga gitu. Jadi, aku juga nanya mereka, ya ada sih nanya, cuman mereka selalu bilang, gak kok casting gitu aja gitu. Tapi gak gitu aja, bohongin nih. Ya mungkin kapan lagi pernah melihat situasi itu ya, ya nervous ya. Pertama kali tuh, waktu itu di persidangan. Yang paling, sebelum-sebelumnya tuh aku bukan gak pernah di interview ya, pernah. Cuman emang gak sering, karena aku kan platform aku kan ya di sosial media, dimana aku punya tim aku sendiri. Jadi aku gak pernah yang namanya press con, atau kayak ngundang wartawan untuk entah apapun itu, aku belum pernah gitu. Jadi, ya agak kaget ya. Dulu tuh, piala pertama kali apa ya, ini pas SD kali ya, bikin puisi dulu. Ya, seneng aja sih nulis-nulis, suka nulis gitu dulu. Saya renceng, kayaknya dari SD, SMP, SMA, dipanggil. Kembalikannya kalau nggak. Kalau yang pertama, kenapa renceng? Itu karena berarti sih. Ya, paling waktu itu pas melahirkan sih. Melahirkan anak gitu. Itu ya, lebih kepasrah sih waktu itu. Jadi kayak, yaudah deh gitu. Karena emang, Untungnya waktu aku melahirkan, melahirkan anak, Amang aku udah punya banyak persiapan. Tapi saat itu datang emang lumayan, Bukan mengerikan sih, sakit banget. Jadi waktu itu emang udah pasrah lah, apapun kata Allah deh. Itu doang. Kayaknya pas SMA ya, normal mechanical romance shop itu datang, Jakarta. Iya. Suka ya? Suka banget, suka banget. Pas jaman SMA. Punya sahabat sejati itu pas lulus SMA, Terus gimana itu aku lagi nanggur, nggak kuliah, Terus kerja juga serabutan jadi makeup artist. Dan di situ aku baru menyadari ada sahabat yang bener-bener mau barang-barang susah. Sampai, sampai sekarang masih sahabatan. Ya, ada, kalau aku nyebutnya toxic friendship. Saya bertahan 10 tahun, ada banyak sih satu grup juga. Kayak sekitar ada 8-9 orang. Semua tahun lumayan. Iya, lumayan. Kita sempat jadi roommate juga waktu itu. Berantem, makanya kan toxic. Toxic friendship. Berantem, tevali sebenernya. Iya, yang pasti sih pas kita lagi ada di masa-masa membutuhkan, Kita selalu ada untuk satu sama lain. Nggak pernah dan nggak usah deh. Nge-repotin diri sendiri itu.